Selamat siang, saya Rado akan mempresentasikan mengenai berita Untuk daftar isi ada pembukaan, pengalian data, wawancara dengan arah sumber, konservasi dan berita yang saya buat dari pengalian data bersama Untuk pembukaan, selamat siang teman-teman yang melihat presentasi saya Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk melihat presentasi yang saya buat ini Presentasi ini saya buat atas tugas yang diberikan oleh saya mengenai pembuatan berita dari peristiwa yang terjadi di tempat tinggal saya Di sekitar tempat tinggal saya dengan topik tentang kesehatan, lingkungan sosial, eh lingkungan sosial ekonomi, budaya atau teknologi Pengalian data, untuk pengalian data itu untuk menulis suatu berita perlu dilakukan Proses ini dilakukan untuk mematangkan berita dengan keakuratan informasi Membuat berita tersebut memiliki konteks yang kuat Memberikan berita narasi Memberikan berita narasi yang kuat Dengan data yang cukup, berita yang ditulis tanah informatif Tetapi juga mampu menyampaikan cerita yang menyentuh dan menggambarkan nilai-nilai yang diangkat Untuk pengalian data, itu ada wawancara dengan sumber Tujuannya mendapat informasi langsung dari pihak-pihak yang relevan dan terlibat dalam peristiwa atau topik yang akan dilaporkan Dan ada observasi, tujuannya menyaksikan langsung kegiatan di lapangan untuk mendapatkan detail yang akurat dan tidak bias Wawancara dengan narasumber Untuk pertama-tama, saya ingin memberitahu bahwa yang akan saya beritakan itu mengenai kemeriaan yang dirasakan saat malam takbiran di lingkungan tempat tinggal saya Itu berarti mencakup topik antara lingkungan dan budaya yang dijelaskan tadi Dan untuk mengetahui kemeriaan tersebut, tentu saja harus melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mencari info-info Mengenai apa saja yang dilakukan oleh masyarakat desa saat takbiran dan mendapatkan bukti serta keakuratan informasi Untuk narasumber yang saya akan wawancara adalah ketua RT yang sudah menjabat pokoknya sudah lama Karena beliau sudah sangat tua Bukannya sudah kerutan, rambutnya sudah putih semua, kelapannya angas Pertama, saya bertanya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat takbiran Beliau memberitahu saya bahwa biasanya saat malam takbiran, sebelum memulai takbiran keliling Orang-orang di desa akan melakukan pengajian dan tahlilan terlebih dahulu Untuk mendoakan kebaikan bersama dan meminta berkah selama hari raya Lalu lanjut berkeliling mengumandangkan takbir bersama anak-anak hingga orang dewasa Mengumpul beduk dan bersenang-senang Lalu ada pelombaan dengan berbagai macam lomba Lalu kumpul warga dan bagi-bagi makanan Lalu saya juga menanyakan sedikit mengenai persiapan untuk menyambut kegiatan takbir ini Dan beliau menjawab bahwa warga RT berpartisipasi menghias lingkungan dengan lampu hias Atau membuat gapura khas menyambut idul fitri Biasanya dihiasi dengan tulisan takbir atau ucapan selamat tahun baru Untuk observasi seperti yang anda lihat di gambar bahwa Suasana takbir memang selalu diiringi oleh nuansa ramai dan seru Banyak lautan manusia yang beramai-ramai merayakan malam takbiran ini Dan membuang permusan untuk sehari saja dan bersatu untuk sementara Membuat kegembiraan pada malam takbiran Warga pada perjualan, anak-anak berlomba-lomba Ada yang menempar petasan korek, ada yang mumpul beduk Kendaraan ada yang dihiasi, ada kayak bajai-bajai gitu Terus ada yang menyalakan kembang api yang ditembak ke atas gitu Terus jalanannya paling ketika menjadi terlenggaman lampu-lampu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton